Intro Kembali lagi bersama saya Aisyah Maharani Saat ini saya berada di stand lain dari peserta yang mengikuti pameran batik Goseswara 2020 ini Selamat pagi Ibu, bisa diperkenalkan Bisa diperkenalkan nama Ibu dan juga karyanya apa saja Nama saya Ibu Winar Wahyu Saya disini tidak mewakili pribadi ya Mbak ya Karena kita di komunitas PKMR Perempuan Kebaya Malang Raya yang sekarang ini sudah insya Allah sudah bombing ya Jadi kita ini ingin melastirkan budaya Jawa yaitu melalui kebaya Jadi anak-anak muda melenia ini saya ajak biar tidak lupa dengan budayanya yaitu berkebaya Jadi disini saya tidak mewakili diri sendiri tapi komunitas Yang saya jual disini adalah produksi batik ya Mbak batik yang memang jarang ada Saya disini yang lagi bombing ini apa ini Mbak ya Seperti ini Hono Coroko Dan ini sudah menjadi seragam dari PKMR Bukan seragam resmi sih Sepertinya gini Kita pakai ini langsung semua anggota kepingin pakai Akhirnya dari mulai sandal Mulai kebayaannya Jaret, tas Jadi Ada masker juga Ada masker Jadi satu paket ya Satu anggota tubuh ini pakai ini Tinggal kita tidak kebayaan di Padupadan saja Jadi karya-karya dari pengrajin di Kota Malang ini sangatlah beragam Tidak juga batik hanya dengan motif topeng Ada juga batik dengan motif Hono Coroko Yang telah ditunjukkan dari Ibu Winardi tadi Untuk PKMR ini sendiri Ibu Kira-kira berdiri dari kapan dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang ini? PKMR berdiri Mei kemarin ya Mbak ya Kalau dibilang masih seumur jagung Tapi Alhamdulillah anggota lebih dari 200 Jadi kayak kemarin memenuhi ini adalah Padahal ya sebenarnya tidak boleh ya Mbak ya Harus ada Tapi Alhamdulillah PKMR itu hadir di setiap event apa saja Dan semua anggota itu kompak Jadi pokoknya Mbak kita Dresscode ini Dengan gampangnya dan dengan rela hati membeli Mbak Kalau yang tidak punya Kayak kemarin kita kan pembukaan ini pakai dresscode ini Atasnya jumbutan Seperti Mbak ini jumbutannya Jadi dari macam-macam warna ya Akhirnya juga semua pakai Terus sama maskernya juga satu paket Dan ini kita juga akan lonceng seragam resmi PKMR Jadi saya buat aslinya itu logo PKMR Seperti disitu nanti ya logo PKMR Terus saya kasih Apa ini Mbak Bunga teratai identik Malang Sama apa ini Tugu ya Itu tetap saya masukkan Karena kita asli Malang ya Sama logo PKMR Insya Allah satu dua hari sudah jadi Ini memang karya saya sendiri Untuk selanjutnya Ibu Kira-kira untuk pengerjaan batik-batik Seperti batik Hone Coroko ini Kira-kira berapa lama Ibu Gini ya Mbak Saya batik ini dua macam Mbak ya Memang ini saya Dari saya kreasi saya Tapi saya pesan di pabrik ada Yang pabrik ini murah banget Terus saya juga pesan dari pengrajin Jadi idenya dari kita Tapi kita pesan di pengrajin Yang ini agak mahal Jadi ini yang tulis ya Jadi dari Dari pengerjaan Tangan Tadi lebih mahal ya Kalau yang pabrik ini tadi murah Jadi macam-macam Seperti Malang kan ada yang murah Ada yang mahal Kalau pesan ini pabrik Ini memang mahal Apa murah banget Jadi untuk Variasi harga sendiri Tidak hanya Melihat dari motif Namun juga melihat dari Pengrajinnya Yaitu ada yang Memang dari pengrajin tulis Jadi lebih mahal Apalagi Untuk ekonomi saat ini ya Ibu Ya betul Gimana caranya Kita tidak terpuruk Dalam pandi seperti ini Jadi sebenarnya ini Saya anu Mbak ya Sebenarnya saya juga Bukan pekerjaan saya aslinya Jadi saya ya Karena saya di BKMR itu Terus saya kok Kepingin ya Saya kepingin Kutuk-utuk-utuk Akhirnya ya banyak teman Yang kita memang Apa ya Bergandengan dengan Dengan teman-teman yang lain Kayak Malangan Juga saya cuma punya teman yang Ayo ini gini-gini Jadi saya yang memasarkan Jadi bukan semua itu asli Dari apa Kerasi saya Gitu Terus saya gini Mbak Jadi Kalau orang pesan ke saya Itu Sekalian batiknya Sekalian Garitas Sepatu Terus apa Masker Satu paket Pesan dua hari Langsung jadi Ya Jadi Untuk Pengerjaan dari Batik Hanucaroko Ini sendiri Tidak memakan Waktu yang lama Ibu ya Ya Jadi Untuk yang Mungkin Mau Punya hajat Atau apa Bisa mungkin Ibu ya Seperti itu Untuk Kemasaran sendiri Ibu Bisa Sudah sampai mana Saya kayaknya Seluruh Indonesia Saya online Yang lebih laris Online Kalau disini Hanya kan Pengenalan aja Kayak Ini kemarin Dari Bucamat-bucamat Itu untuk Keluran-keluran Jadi masih Masih Tanya-tanya Saya kirim Semua Produksi saya Terus Ya nanti Saya ini Saya tak coba Ini dulu Nanti karena Saya Apa Ke Anggota Kebanyakan Saya pesanan Kalau untuk Yang disini Paling Pengenalan Di Malang Kota Malang Kecamatan Sukun Ada Tadi Wawancara singkat Kami bersama Dengan Ibu Winarni Bersama dengan Ibu Winar Wahyu Selanjutnya Mungkin Saya akan Bergeser Bersama dengan Salah satu Rekannya Mungkin Terima kasih Ibu Ini salah satu Rekan dari Ibu Winar Wahyu Bisa diperkenalkan Ibu Saya dengan Ibu Fatimah Saya dari PKMR Juga ikut Naungannya Ibu Winar Produksi saya Pribadi Ini Suspeso Jadi Tas-tas Suspeso Ini Saya bikin Dari Sisa-sisa Penjahit Dari Sisa-sisa Kain Saya Pada Kembangkan Dengan Janur Jadi Produksi Saya Sendiri Ini Saya Sudah Merambah Sampai Jepang Australia Dan Belanda Terima Ini Menarik Sekali Jadi Saya Sendiri Pun Masih Baru Tau Ada Kerajinan Seperti Ini Bisa Dilihat Ini Motifnya Bisa Memanjakan Mata Sekali Dan Menarik Sekali Dan Untuk Kemasarannya Sudah Sampai Jepang Ibu Sudah Menjadi Pelanggan Tetap Kami Ya Ini Salah Satu Geberakan Hebat Dari Salah Satu Komunitas Yang Ada Di Malang Raya Dan Juga Salah Satu Pengrajin Yang Ada Di Malang Raya Jadi Untuk Pengerjaannya Ini Ibu Kira-kira Berapa Lama Untuk Membuat Satu Atau Dua Kerajinan Seperti Ini Dua Hari Dua Hari Karena Ini Pengeleman Dulu Di Mika Untuk Pengerjaannya Pun Tidak Memakan Waktu Lama Jadi Cukup Waktu Satu Hari Atau Dua Hari Bisa Dilihat Macam Ini Dari Batok Kelapa Ini Belanda Yang Banyak Minta Ini Belanda Batok Kelapa Jadi Untuk Konsumen Sendiri Bisa Menyesuaikan Dan Bisa Memesan Untuk Bahannya Bisa Bisa Ini Karena Ini Bukan Pabrik Handmade Jadi Kita Bikinnya Juga Bisa Semua Sama Jadi Ini Yang Hasilnya Kayak Gini Dari Kain Katun Jepang Bisa Dari Kain Yang Murah Sangat Murah Pun Bisa Jadi Modalnya Ini Modal Tidak Harus Mahal Tapi Murah Bisa Jadi Kreasi Yang Bagus Untuk Bahan Bahan Yang Biasa Dipakai Atau Diminta Dari Konsumen Apa Saja Ibu Ya Biasanya Itu Kalau Kita Kerjasama Dengan Pengrajin Ini Apa UMKM Yang Produksi Tas Dari Janur Dari Anyaman Nah Kita Berusaha Membantu Jadi Dia Yang Produksi Kita Yang Produksi Dari Bunga Bunganya Ini Mau Tempat Tisu Bisa Ada Tas Juga Bisa Terus Apa Namanya Tempat Tutup Galon Aqua Bisa Sajian Makanan Tutup Itu Juga Bisa Jadi Semuanya Bisa Tidak Ada Yang Bisa Untuk Ide Sendiri Ibu Kira-kira Bagaimana Sampai Bisa Berpikir Oh Aku Akan Membuat Ini Dari Janur Atau Kira-kira Bisa Berpikir Seperti Itu Kira-kira Mendapatkan Ide Dari Mana Ya Karena Ide Itu Karena Banyak Bahan Alami Alam Yang Terbuang Begitu Aja Kenapa Tidak Kita Punya Ide Kreatif Yang Bisa Menghasilkan Jadi Yang Bisa Menghasilkan Jadi Apapun Kalau kita Mau Dan Ingin Belajar Pasti Bisa Betul Sekali Jadi Jangan Sampai Putus Asa Atau Mati Kutu Di Rumah Jadi Pasti Ada Jalan Untuk Kita Berkreasi Berkreatif Dan Berproduksi Seperti Itu Ya Terima Kasih Ibu Untuk Waktunya Semoga Semakin Sukses Ya Terima Kasih Ya Selanjutnya Kami Akan Bertemu Salah Satu Rekannya Lagi Dari Masih Dari Komunitas PKMR Seperti Itu Permisi Ibu Ya Tahun Tagih Ibu Bisa Diperkenalkan Dengan Namanya Atau Dan Juga Kreasinya Apa Saja Nama Saya Ibu Lasti Saya Dari Malang Betek Situ Aja Kerajinan Saya Adalah Lukis Jadi Saya Bikin Baju Lukis Kerudung Lukis Tas Lukis Jadi Semua Tas Apa Sendal Sebenarnya Produknya Banyak Cuman Yang Fokus Itu Saya Di Baju Dan Kerudung Karena Pesenannya Itu Dan Itu Terus Nah Sekarang Untuk Corona Ya Karena Apa Untuk Masa Pandemic Ini 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 Banyak Masker Lukis Jadi Untuk Lukis Ini Seni Lukis Ini Tidak Hanya Berada Di Kanvas Bisa Juga Diklasikan Menjadi Motif Di Baju Atau Di Kerudung Bahkan Juga Di Masker Apalagi Saat Ini Pandemi Masih Berada Di Negara Kita Seperti Itu Ibu Untuk Pemasarannya Ini Ibu Tekniknya Seperti Apa Kalau Untuk Kemarin Kemarin Kita Offline Online Jadi Banyak Pameran Terus Instagram Facebook Itu Itu Sudah Banyak Orderan Dan Masa Pandemic Ini Untuk Keluar Kota Cuman Masker Di Dalam Kota Juga Masker Untuk Baju Baju Mereka Masih Menurun Banget Masih Ada Pemesanan Untuk Butik Butik Di Luar Kota Jadi Karena Dampak Dari Pandemi Juga Ini Pemesanan Mungkin Berkurang Jadi Di Inovasikan Lagi Dengan Masker Lukis Ini Untuk Pemesanan Partai Ini Ibu Misalkan Pemesanan Orang Yang Ingin Sama Motifnya Apakah Bisa Bisa Dan Selalu Ada Pemesanan Mungkin Satu Kodi Atau Pokoknya Sepuluh Ke Atas Dia Mintanya Motifnya Sama Untuk Kantor Terus Acara Pernikahan Dia Minta Sama Kemarin 17 Agustus Setiap Kantor Dia Minta Sama Jadi Untuk Seragam Juga Pasti Bisa Karena Dari Ibu Sendiri Sudah Memfasilitasi Dengan Pemesanan Seperti Itu Untuk Menekuni Bidang Seperti Ini Ibu Sampai Dari Kapan Si Ibu Saya Dari Tahun 12 14 Itu Saya Aslinya Saya Arsitek Terus Saya Di Bidang Interior Tapi Saya Suka Fashion Nah Dari Situ Kan Awalnya Jenuh Lihat Baju Baju Fashion Yang Tidak Ada Apa Ya Keunikannya Jadi Saya Mau Bikin Sesuatu Yang Lain Jadi Kalau Lukis Itu Kan Dia Bikin Tidak Usah Partai Banyak Kecuali Pesanan Jadi Kalau Baju Bikin Untuk Fashion Kita Tambah Sesuatu Kan Jadi Unik Dan Tidak Ada Yang Sama Nah Itu Yang Disukai Ibu Ibu Jadi Tidak Ada Yang Sama Bisa Bisa Order By Order Untuk Bahan Sendiri Ini Ibu Kan Pasti Ada Kendala Apalagi Di Saat Pandemi Seperti Ini Untuk Dahulu Sebelum Pandemi Bahan Bahannya Seperti Apa Keadaannya Dan Untuk Yang Sekarang Nampaknya Seperti Apa Untuk Bahan Kita Lihat Kelas Kalau Untuk Menengah Ke Atas Mungkin Bahannya Lebih Bagus Terus Lukisnya Juga Lebih Bagus Tapi Untuk Orang Yang Menengah Kebawah Mereka Pengen Punyakan Jadi Kita Fasilitasi Kita Sedihkan Juga Bahan Yang Sederhana Tapi Tidak Panas Tapi Mereka Masih Bagus Jadi Contohnya Seperti Ini Akan Diperlihatkan Salah Satu Contoh Dari Seni Lukis Atau Kerajinan Lukis Di Salah Satu Baju Ini Baju Baju Ini Harganya Standart Mereka Yang Pengen Punya Baju Lukis Tidak Perlu Harus Dengan Uang Atusan Juta Baju Ini Masih Bisa Aku Jual 250 225 Masih Bisa Di Masa Pandemi Ini Seanggirnya Saya Harus Diskon Mereka Masih Bisa Beli Dengan Harga 200 Jadi Untuk Harga Juga Bervariasi Tergantung Dari Kelasnya Dan Bahannya Model Karena Model Itu Pasti Jahitannya Lebih Ribet Jadi Penjahitnya Pasti Costnya Lebih Mahal Untuk Penjualan Sendiri Ibu Untuk Saat Ini Sudah Sampai Mana Kalau Kemudian Sebelum Pandemi Kita Sampai Turki Juga Untuk Kaftan Kalau Luar Kota Jakarta Bandung Pulau Jawa Kalau Luar Pulau Teman Teman Yang Bawa Untuk Dikirim Dijual Di Sana Makassar Irian Jaya Mereka Bawa Untuk Dijual Sana Kalau Pas Pandemi Gini Sudah Turun Banget Itu Tadi Masih Dengan Dampak Salah Satu Kepada Pengrajin Yaitu Untuk Penjualan Belum Bisa Sampai Keluar Negeri Kembali Untuk Pengerjaan Kira Berapa Lama Tergantung Kesusahannya Kalau Simple Simple Sehari Bisa Bisa Kalau Bikin Masker Satu Hari Masih Bisa 10 30 Untuk Masker Kerudung Bisa Kalau Baju Kita Lihat Kalau Motifnya Libet Seminggu Bisa Kalau Sederhana Sehari Masih Bisa 10 Baju Itu tadi Wawancara Kami Bersama Dengan Salah Satu Pengrajin Lukisan Atau Seni Lukis Yang Dimodifikasikan Menjadi Fashion Seperti Itu Terima Kasih Ibu Atas Waktunya Semoga Lebih Maju Lagi Terima Kasih Demikian Tadi Wawancara Saya Saya Akhiri Pagat TV Pancenapi Gadek Komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagatuh